Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo kembali lagi dengan aku dia di galeri senapan angin Kali ini saya akan membahas yang berkaitan dengan senapan angin Jadi antara itu ada review, tes akurasi, cek gudang, dan lain sebagainya Yaitu yang berkaitan dengan senapan angin Dan kali ini saya akan mereview untuk senapan angin predator zombie Dan sebelum saya mereview senapan angin ini saya akan menyapa kalian yang ada di rumah dulu Gimana kabarnya? Saya doakan baik-baik saja, jangan selalu dilantarkan rezekinya dan pastinya dipanjangkan umurnya Amin Intinya saya doakan semoga kalian terima kasih terus biar kalian bisa membeli senapan angin yang ada di galeri senapan angin Dan untuk kalian yang juga penasaran dengan spek-speknya dan juga penasaran dengan senapan Yang kalian akan mencoba terus video ini sampai habis dan pastinya jangan lupa di subscribe Oke kita mulai bahas dari bagian depannya dulu ya Kita bahas dari bagian rasanya dulu sampai ke bagian papu Kita bahas dari bagian rasanya dulu untuk rasanya itu butuhnya apa dan panjangnya berapa gitu ya Untuk rasanya ini Itu 60 cm, alurnya 12, OD-nya 14 Dan untuk disini, disini itu ada bagian penutup lalas ya Dan penutup lalas ini bisa kalian ganti menggunakan peredam Untuk penutup lalas ini sebagai variasi tapi bisa juga kalian ganti menggunakan peredam Intinya kalau kalian suka siap-siap, kalian bisa banget ganti menggunakan peredam Dan untuk setiap pembeliannya di galeri senapan angin itu akan kasih kalian bonus peredam Yang supersinya OD-38 Intinya kalian sudah mendapatkan bonus peredam ya Pasti sudah OD-nya itu sudah OD-38 gitu ya Intinya kalau kalian suka siap-siap, bisa banget ganti menggunakan peredam gitu Dan bagian sini di bagian bawahnya ras itu ada bagian tabung ya Dan tabungnya ini menggunakan tabung GSM 500cc Bukan menggunakan tabung V6, tapi menggunakan tabung GSM Dan untuk diantara laras dengan tabung ini sudah dilengkapi dengan satu cincin laras Jadi ini ada satu cincin laras yang fungsinya itu sebagai memperkuat atau memperikat antara laras dengan tabung Sehingga tidak mudah goyang saat kalian gunakan untuk berpuru Semisal kalau disini tidak dilengkapi dengan cincin laras Pastinya laras dan tabungnya akan goyang-goyang Dan kalau kalian gunakan untuk berpuru itu pastinya tidak akan tepat sasaran Makanya disini dilengkapi dengan cincin laras Agar aman dari pastinya tidak akan goyang-goyang saat kalian gunakan untuk berpuru gitu ya Dan untuk kalian kalau ingin melihat kapasitas angin itu pastinya ada di manometernya ya Manometernya ada di bawah sini Biasanya kan ada di belan sini, kalau ini ada di bawah sini ya Dan untuk kapasitas anginnya itu di 3000 PSI Tapi kita amankan di 2700-2800 PSI Intinya misalnya anginnya itu sudah mencapai 1000 Itu buruan kalian isi jangan sampai diinalokan ya Biasa senapan angin kalian itu pastinya tetap awet Dan untuk kapunya tidak mudah bocor Intinya setara aja jangan sampai diinalokan atau dilebih-lebihkan juga ya Intinya kesenapan angin itu tidak mudah rusak Dan untuk kapunya tidak mudah bocor gitu Untuk bagian pengisian angin itu ada di mana sih kak? Ya bagian pengisian anginnya itu ada di sebelah sini ya Ini itu ada pengisian angin Di sebelah sininya itu ada bagian pengisian angin Untuk pengisian anginnya ini sudah menggunakan minikopter dan untuk kompan yaitu menggunakan pompa PCP Tapi kalau kalian tidak memiliki pompa PCP Kalian bisa pemain dengan pompa pomper senang itu bisa banget ya Kalau kita lanjut ke bagian chambernya Kita bahas ke bagian chambernya ya Untuk chambernya ini menggunakan chamber dual seri 7 full CNC Di sini sudah menggunakan full CNC tidak semi CNC lagi ya Sudah full CNC Untuk bagian pengisian puruit ada di mana sih kak? Ya untuk bagian pengisian puruit ada di tengah-tengah chamber di sini ya Karena di setiap pengisian puruit pasti ada di tengah-tengah chamber di sini Dan untuk pengisiannya itu ada dua pengisian Kalian bisa isi dengan magasin Juga bisa kalian isi dengan single suit Intinya kalau kalian suka dengan single suit Bisa juga kalau tidak bisa digunakan magasin gitu ya Dan untuk di atasnya chamber ini sudah digengkapi dengan lay mounting Atau penaruh teleskop Intinya kalau kalian menaruh teleskop itu pasti ada di atasnya chamber gitu Dan untuk di sini di bagian sampingnya sini tuh ada bagian tarikan Untuk tarikannya ini sudah menggunakan tarikan sheet level Intinya sudah tidak lagi menggunakan tarikan guardia Karena sudah menggunakan tarikan sheet level Intinya kalau sudah menggunakan tarikan sheet level Itu akan mudah banget dan akan ringan banget Saat kalian gunakan untuk berburu gitu Dan untuk bagian bawah sini Di bagian bawah sini itu ada bagian trigger ya Triggernya ini menggunakan trigger max Kalau disana penang itu ada dua trigger Ada trigger klasik dan juga ada trigger max Dan untuk senapan angin ini itu sudah menggunakan trigger max ya Dan untuk di atasnya trigger itu pasnya sudah dilengkapi dengan Sainset trigger atau pengaman picu Yang fungsinya itu sebagai pahaman untuk senapan angin ini Intinya kalau kalian sudah tidak lagi gunakan senapan angin ini Kalian bisa ameningkan dengan memencet pengaman picu atau sainset trigger Ya senapan angin kalian itu tidak dipakai sembarang orang ya Misalnya senapan angin ini dipakai anak-anak itu akan bahaya banget Karena senapan angin ini itu bukan mainan Nantinya kalau sudah dilengkapi lagi gunakan senapan angin ini Kalian bisa amalkan dengan memencet pengaman picu atau sainset trigger nya saja Gitu Ini kita harus bahas ke bagian bawah sini ya Kita bahas ke bagian setan power Nostal power nya itu ada di jalan sini Dan nostal power nya ini bisa kalian putar kekiru untuk semual game Dan juga ke kanan big game Atau yang big game itu untuk bulan besar Kalau yang small game itu untuk bulan kecil ya Semisal bulan kecil itu apa sih kak Untuk bulan kecil itu kayak burung, pupai dan lain sebagainya Kalau yang bulan besar itu baru yang big game ya Contohnya big game itu kayak Babi, biawa dan lain sebagainya Yang bulan besar yang berkaki empat Nantinya kalau kalian menggunakan senapan power Jangan sampai kebalik Yang big game yang besar Yang small game itu yang kecil gitu Kita lanjut ke bahas ke bagian popor ya Untuk popornya ini tidak menggunakan popor kasik atau popor kayu Tapi menggunakan popor maju mundur Nantinya popornya itu bisa diatur untuk sesuai selera kalian Yainnya kalau kalian suka yang lebih panjang itu bisa dimunturkan saja Kalau tidak bisa dimajukan saja Yainnya bisa diatur untuk sesuai selera kalian Yainnya gampang banget Dan untuk di bagian sini itu ada bagian Jalan dan bau yang terbuat dari karet muntah Sehingga lebih nyaman dan pastinya empuk banget Karena kalian gunakan untuk besarnya di bau kalian Nantinya akan nyaman banget Karena pembuatan yang dari karet muntah gitu Oke itu tadi sudah saya bahas untuk spek-spek senapan A ini Sekarang saya akan bahas untuk harga senapan A ini Yang untuk harga senapan A ini itu murah banget Harga cuma 4.800.000 aja Dan itu sudah termasuk Jika promo dan free on care di seluruh Indonesia Bisa kecuali Maluku dan juga Papua Intinya yang di luar Maluku dan Papua Cepat-cepat di order Jangan sampai kehabisan promonya Intinya kalian cepat-cepat di order ya Dan untuk kalian kalau membeli senapan A ini Kalian sudah mendapatkan 7 kelengkapan Dan antara kelengkapannya itu ada Pas, tali sandang, gantungan peluru Peluru tes, magajin, peredam dan juga STKS nya ada 7 boris kelengkapan Ini yang banyak banget Ini yang cepat-cepat di order Jangan sampai kehabisan untuk senapan A ini Dan untuk kalian kalau ingin minat dengan senapan A ini Kalian bisa hubungi nomor yang ada di bawah ini Kalau tidak di bawah ini kalian bisa hubungi nomor admin saja Untuk cara pembayarannya ada 2 cara Ada cara COD dan juga cara transfer atau bayar tempat Untuk cara COD itu pasti gampang banget Kalian bisa kirim foto KTP sesuai alamat Anda Jika kalian tidak mengirim foto KTP Kalian bisa dikenakan KTP sebesar 100 ribu saja Untuk tanda jadi kejahatan Anda Untuk teatransfer kalian bisa hubungi nomor yang ada di link deskripsi Oke itu sedikit review dari saya Jika kalian suka dengan videonya Jangan lupa di link untuk kejahatan bisa ditulis di kolom komentar di bawah ini Saya Dea pamit untuk diri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh